Oke adik-adik ketemu lagi dengan saya Mr. Bam Assalamualaikum Selamat jam segini Oke, kali ini kita akan mencoba mengulas latihan soal-soal UTBK ya Jadi ada soal osilasi ini ya Jadi sebuah beban bermasa M yang diikatkan pada ujung kanan sebuah pegas gitu ya Dengan konstata pegas K Dan diletakkan pada lantai datar dengan ujung pegas sebelah kiri terikat pada dinding Jadi kalau kita gambar itu adalah Ini ada dinding Kemudian ini pegas Kemudian ada beban di sini Bebannya ini adalah M gitu ya Terus kemudian Beban ditarik ke kanan sampai titik A ya Saya gambar lagi bawahnya Ini supaya ada perbedaannya Ditarik ke kanan Ini sejauh A gitu ya Terus kemudian Dilepaskan hingga berosilasi Jadi kanan kiri kanan kiri Setelah dilepas beban bergerak ke kiri melewati titik 0 kesimbangannya tadi Jadi titik keseimbangannya itu adalah ini Ini ya Ini titik keseimbangan Titik O Kemudian Berhenti sesaat pada jarak B di sebelah kiri titik keseimbangan Jadi kalau saya gambar lagi Ini berhenti di sini Saat berosilasi Ini jaraknya adalah B ya Dimana jarak A itu sama dengan jarak B biasanya ya Jadi apabila lantai licin sepurna dan EK adalah energi kinetik sistem Maka Jadi kalau ada sistem seperti ini Itu perlu kita ketahui bahwa Saat ditarik Paling panjang di sini Ini adalah EP nya maksimum EP nya adalah maksimum Kemudian EK nya 0 Ya Saat di posisi seimbang Pasat posisi seimbang ini adalah EK nya yang maksimum EP nya yang sama dengan 0 Itu prinsip yang harus dipegang Kemudian saat ke kiri Ini juga sama Ini EP nya yang maksimum EP nya maksimum Ini EK nya yang sama dengan 0 Oke Dari penjelasan itu Maka kita cari ungkapan yang paling benar Jadi EK di titik A EK di titik A itu sama dengan setengah KA kuadrat Di titik A Itu EK nya adalah 0 Di titik A ini adalah EK nya adalah 0 Maka perasaan Ungkapan pertama salah EK di O itu lebih dari setengah KA kuadrat Jadi di titik A Itu EP nya adalah Setengah kali K kali A kuadrat Di titik B Itu EP nya adalah Setengah kali K kali B kuadrat Di titik A EM nya sama dengan di Di B Sama juga di titik O Di kestimbangan Sehingga kalau di sini EP nya maksimum EP nya setengah KA kuadrat EK nya adalah 0 Maka di titik tengah EP nya 0 Maka EK nya pasti sama dengan setengah KA kuadrat Atau sama dengan setengah KA kuadrat Gitu ya Jadi kalau ada lebih dari Pasti salah Ada kurang dari Pasti salah Karena EK di titik 0 Itu besarnya juga sama dengan Setengah KA kuadrat Atau setengah KA kuadrat Gitu ya Karena EM nya selalu sama Sedengah di titik O itu EP nya 0 Gitu ya Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D Gitu ya Jadi EK di titik 0 Di titik seimbang Titik O Itu sama dengan setengah KA kuadrat Atau sama dengan Setengah KA kuadrat Oke Itu dulu adik-adik Semoga bermanfaat Sampai ketemu lagi Di soal-soal latihan berikutnya Sampai jumpa